hai assalamualaikum teman-teman jadi di video kali ini kita akan coba untuk bikin animasi yang sederhana di high paint oke jadi kita akan mulai dari membuat new canvas kemudian kita akan pakai ukuran yang kecil saja atau di sebelah sini ada satu banding satu yang ini biar tidak berat selanjutnya adalah kita pilih titik tiga di sebelah sini kemudian kita pilih grid animation seperti ini jadi teman-teman kalau biasanya aplikasi khusus untuk animasi itu bisa ada layer-layernya tapi kalau high paint ini karena dia bukan benar-benar khusus untuk membuat animasi jadi dia hanya tersedia dalam satu layer saja misalkan kalau kita bikin coretan sebelah sini kemudian kalau kita mau tambah layernya itu dia di sebelah sini tapi kalau kita periksa di bagian layernya itu dia bentuknya seperti ini teman-teman jadi kayak cuma bisa untuk satu layer saja tidak bisa kayak berlayar-layar satu layer untuk satu gambar saja seperti itu teman-teman misalkan seperti ini lagi ya terus kita akan play nah jadi dia seperti ini berulang sebelah sini juga biasa kalau kita mau bikin pengaturannya untuk loop atau animasi berulang kemudian ping pong dan one-shot yang lain dua ini saya belum terlalu mengerti yang saya tahu itu hanya animasi loop yaitu animasi yang berulang selanjutnya disini ada frame per second atau frame per detiknya misalkan satu detik itu ada 10 frame atau 10 layer di sebelah sini kalau ini kan baru tiga seperti itu teman-teman kita juga bisa turunkan disini jadi misalkan seperti ini jadi dia lebih lambat selanjutnya disini ada onion opacity kayak transparansinya kan teman-teman nah ini contohnya kalau 100% layar yang sebelumnya itu sangat-sangat kelihatan kalau seperti ini jadi dia tidak terlalu kelihatan fungsinya untuk melihat pergerakan sebelumnya oke jadi kita akan hapus dulu layarnya kita delete dulu kita delete kemudian kita akan pilih warna dulu disini dan kita akan pilih kuas dulu di atas ini seperti di tutorial sebelumnya atau penjelasan sebelumnya kita akan perbesar dan kita akan gambar bunga yang sederhana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati misalkan seperti ini selanjutnya kita bikin lagi gambar yang sama seperti ini memang ini agak keribut ya teman-teman karena ini animasi frame by frame kita akan bikin dulu sekalian bunganya semua di layer nanti baru kita lanjut bikin apa namanya daunnya oke kita klik lagi layar yang pertama tadi untuk daunnya ke daunnya dan kita pick warna hijau lagi yang sebelumnya selamat menikmati sekarang kita akan coba play nah jadinya seperti ini teman-teman setelah di play oke kemudian kalau misalkan kita mau coba atur lagi frame by secondnya misalkan 5 per 5 nanti jadinya pergerakannya lebih cepat lagi nah kan kurang lebih seperti itu teman-teman selanjutnya adalah kalau misalkan kita mau export file-nya jadi kalian pilih titik 3 di sebelah sini kemudian kalian pilih export bagian yang GIF nanti langsung masuk ke album kalian jadi kurang lebih seperti itu tutorial sederhananya semoga bisa dimengerti dan bisa menambah insight baru oke jadi videonya sampai disini saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati